Menjelang pelaksanaan pemilu 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung mulai menyortir dan melipat surat suara di salah satu gudang di kawasan Soreang. Sedikitnya 550 warga dikerahkan dalam kegiatan tersebut guna mempercepat proses penyortiran dan pelipatan. Jalan pelaksanaan pemilu 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung mulai menyortir serta melipat surat suara di gudang logistik pemilu Kampung Sawa, Kecamatan Soreang. Sedikitnya 550 warga yang telah melalui proses seleksi dikerahkan untuk mempercepat proses penyortiran serta pelipatan surat suara. Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya menuturkan, jika tidak ada kendala apapun, proses ini ditargetkan selesai dalam waktu 10 hari terhitung dari Sabtu. Dirinya juga mengungkapkan, meski melibatkan masyarakat umum, dirinya menjamin keamanan serta kualitas salah satu logistik pemilu ini karena masyarakat sudah diberikan arahan tentang tata cara melipat surat suara. Namun dirinya menyayangkan kurangnya minat masyarakat dalam membantu KPU. Yang sekarang dari pertama kita sortir itu adalah surat suara DPR RI. Kemudian nanti beranjak untuk surat suara provinsi, kemudian berikutnya adalah surat suara kabupaten. Ini ada informasi, surat suara DPD itu ada informasi awal itu hari Jumat besok. Hari Jumat itu berarti sekitar tanggal 8. Hingga kini KPU Kabupaten Bandung mulai menemukan beberapa logistik pemilu yang rusak ringan atau tidak layak untuk digunakan dalam merayakan Pesta Demokrasi 17 April 2019. Rezidia Prasajal, Bandung TV